Ya, sedang bugat raya, Alhamdulillah ya, selesai ya. Tadi, untuk agendanya bukti, kayak saksi ya, saksi kedua. Kemarin karena ada saksi-saksi, yang satunya berhalangan, makanya hadir-hadir ini saksi kedua. Tadi juga udah, ya Alhamdulillah udah diputus ya, oleh pengadilan secara perstek ya. Mengabulkan bugatan, pengugat sebagian perstek. Menyatakan hak asu anak berada pada pengugat ya, atau Mbak Puput ya, dan selebihnya itulah. Menggugat apa, mengabulkan sebagian perstek ya. Apa aja, Pak? Kenapa hanya sebagian, Pak? Karena hak atau biaya kehidupan untuk anaknya itu nggak dikabulkan. Berarti sekarang udah bisa dikatakan kalau Puput Amadul itu udah rasgi bercerai. Iya, udah tidak akan ada persidangan lagi. Udah. Inklahin. Udah, udah, udah. Nanti kita tunggu ya, 14 hari ya, nanti ada apa, ada perset dari pihak pengugat atau bugat ya. Lalu sekarang kan udah putus ya, nanti dikasih waktu itu, 14 hari untuk perset dan perlawan. Ataukah dia nggak melakukan perset gitu. Kita tunggu dari pihak pengugat. Selain hak asuh anak tadi, mungkin apa saja sih, Bang, yang poin bugatannya? Ya, kita hanya minta bugat cerai, hak asuh anak. Ada juga kita masukkan untuk biaya anak ya. Cuman biaya anak tadi nggak dikabulkan. Karena itu kan tergugatnya hadir juga. Tergugat kan nggak ada pekerjaan gitu ya. Jadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang kita minta 10 juta itu mungkin agak kesulitan ya. Agak keberatan juga. Ada bugatan harta gonogini juga, Bang? Untuk harta gonogini belum ya. Ini baru, apa, bugat cerai aja ya. Harta gonogininnya belum. Jadi mungkin nggak ada. Dari Mbak Bukut sendiri berarti itu nggak minta 10 juta per bulan ya? Iya, sebenarnya itu hak untuk membiayai anak itu hak orang tua ya. Apalagi bapak ya. Tapi kita mintakan juga ke dalam bugatan kita. 10 juta per bulan? Iya. Dan itu tidak diakses ya, Baru Tanya? Dengan alasan dari tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan? Iya, satu, tergugat tidak memiliki pekerjaan. Kedua, kita tidak mampu membuktikan penghasilan dia mampu untuk dicukupi 10 juta sebulan. Itu nggak jadi masalah sih. Yang pasti dia seorang bapak punya tanggung jawab ya kepada anaknya. Tapi untuk sejauh ini Aisyah tinggal dengan siapa, Bang? Mbak Bukut ya? Tidak sama Mbak Bukut. Hari ini Mbak Bukut tidak hadir, ada yang disampaikan, Mas? Iya, dia menyampaikan terima kasih. Jadi sudah persidangan yang berjalan dengan cepat. Dia juga berharapnya seperti itu. Alasan tidak hadir? Dia sudah sedang pertama, sedang kedua saja. Selebihnya cukup kita saja. Pisah rumah sejak kapan, Bang? Kalau pisah rumah kan dari kemarin sudah dikasih tahu ya, sekitar 4 bulanan yang lalu lah mungkin ya. Itu yang itu. Cuma tahun-tahun berikutnya kan pernah pisah rumah juga. Dia ada 2018, kan sudah sempat pisah rumah gitu. Dan saat ini Mbak Bukut tinggal di? Nah, kurang tahu saya rumahnya ya. Cuma sudah pisah rumah sama Pak Dodi ya. Dari Cika sendiri mungkin ada? Cika enggak ada sih. Berarti misalnya di bilang sudah resmi serah ya sekarang ya? Sudah. Resmi. Jika putusan pengadilan. Jika nanti pada saat inkrah keduanya tidak hadir, berarti putusan cerahnya tidak berhasil? Gimana? Kalau jika inkrahnya nanti kedua pihak tidak hadir, mungkin seperti yang akan bilang surat? Enggak masalah. Ini sudah inkrah. Belum inkrah ya. Nanti ada waktu 14 hari untuk mengadakan perlawanan dari pihak tergugat ya. Yang pastinya hari ini sudah diputus gugatan celahnya antara Mbak Bukut sama Pak Dodi. Dan gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, menyatakan gugat talp 1 terhadap Bukut. Menyatakan hak suatu anak berada di tangan Mbak Bukut. Siap dengan tangan siapa, maaf? Halim. Terima kasih, maaf. Mas Halim dari pengacaranya, mbak. Iya, dari kemarin kita mengikut. Kalau sudah tahu. Siap, mas. Kalau setelah 14 hari ini ternyata bisa dibilang ada perlawanan, bisa ada kemungkinan rujuk kembali? Kalau rujuk sih enggak ya? Enggak. Enggak ada. Ya, kecuali Tuhan lah ya. Cuman kalau dari Mbak Bukutnya sendiri, enggak menginginkan itu. Berarti sudah yakinnya dari Mbak Bukut sama sekali enggak akan ada rujuk? Iya. Sudah bulan untuk pisah. Siap. Terima kasih. Oke. Bang, izin foto, Bang. Bang, berlengir Halim udah puluh. Beranak ke sumah. Bandara. Bandara. Mana? Nah, sepi. Nah, sepi. Berarti dia dengan misalnya seperti dia mengaminin. Iya. Tunggu urusin aja gitu ya. Berarti dari awal Pak Dodi emang enggak pernah datang. Enggak pernah datang. Kalau dia emang mau tahanin ya setidaknya di awal ketua dia datang ya kan. Silahkan masuk ke wawal sidang. Dua. Mediasi. Bang, maaf tadi telah menginginkan terkait dengan Mbak Bukut sendiri. Memang dia tidak hadir karena anak-anak. Kalau Mbak Bukut tadi enggak hadir karena udah ada kuasa hukum ya. Udah dikuasakan kepada kita. Dia udah datang di sidang kedua kemarin untuk ditanya langsung secara langsung oleh majelis. Kalau untuk Pak Dodi sendiri dari pihak yang dikutuknya? Bapak. Kenapa? Iya dia memang tidak hadir juga. Sempat ada komunikasi juga antar lawyernya. Oh enggak. Kita enggak tahu itu alas yang enggak hadir. Apa enggak hadirnya mereka. Tapi Mbak Bukut tadi sedang di... Tidak. Tidak. Tidak bagaimana? Iya gimana? Tidak hadirannya.